Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai kaling Ada pun maksud dan tujuan untuk praktikum hari ini diantaranya Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan ayam yang berproduksi dan tidak berproduksi Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan ayam yang berproduksi Dan menjelaskan ayam yang berproduksi tinggi dan berproduksi rendah Serta mahasiswa dapat mengetahui keadaan alat reproduksi ayam yang berproduksi dan tidak berproduksi Mari kita simak pembahasannya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, di video praktikum kali ini kita akan membahas mengenai kaling Ada pun tujuan pada praktikum kali ini yaitu Yang pertama dapat mengetahui dan menjelaskan ayam yang berproduksi dan tidak berproduksi Yang kedua dapat mengetahui dan menjelaskan ayam yang berproduksi tinggi dan yang berproduksi rendah Dan yang ketiga dapat mengetahui keadaan alat reproduksi ayam yang berproduksi dan tidak berproduksi Kaling merupakan pemisahan atau pengafkiran ayam yang dilihat secara eksterior dan dinilai potensinya yang mungkin berpengaruh terhadap produksinya Kaling ini kemungkinan dilakukan sepanjang tahun yaitu mulai dari Yang pertama, starter atau saat ayam dikandangkan dipilih yang lemah, cacat dan tidak sehat Yang kedua, pada masa pertumbuhan yaitu yang lambat tumbuhnya dipisahkan Yang ketiga, pada saat menjelang produksi yaitu ayam yang lambat dewasa kelamin, ayam yang tidak mulai bertelur pada umur 30 minggu Yang keempat, yang tidak sehat dan tidak efisien selama 7-8 bulan produksi Dan yang kelima, setelah 1 tahun produksi, ayam yang tidak sehat, early molter, slow molter dan yang banyak lemah pada abdomennya Setelah masa produksi, kaling diperlukan bila produksi turun drastis dan perlu dicari juga permasalahannya Kaling juga dilakukan pada ayam betina muda menjelang bertelur dan pada ayam dewasa menjelang produksi menurun Khusus untuk breeding farm, perlu dilakukan kaling pada pejantan untuk menghindari bibit yang kurang baik Seperti sifat kebetina-betinaan yang dimiliki pada ayam jantan Pada jantan yang demikian, biasanya kurang agresif dan hasil telurnya mempunyai daya tetas yang rendah atau kurang baik Sifat kejantanan juga terdapat pada ayam betina Biasanya bentuk tubuh seperti jantan dan berkokok serta agresif Kaling ini juga perlu dilakukan pada pemeliharaan ayam petelur Karena berguna untuk, yang pertama, menjaga supaya produk pada vlog tersebut tetap tinggi Yang kedua, mengurangi biaya ransum Yang ketiga, mengurangi penyebaran penyakit Dan yang keempat, menyediakan ruang yang lebih luas Ayam petelur yang baik dapat dilihat dari Yang pertama, time of maturity atau dewasa kelamin Yang kedua, rate of production yaitu 220-250 butir per tahun per ekor atau lebih Dan yang ketiga, kekuatan produksi konsisten pada umur 12-15 bulan Kaling perlu dilakukan bila rata-rata produksi pada suatu vlog kurang dari 200 butir per tahun per ekor Dengan sistem cage, kaling akan lebih mudah dilakukan Tetapi, pada sistem liter harus diamati ciri-cirinya Selama bertelur, pada ayam akan terjadi perubahan pada tubuhnya dan akan terlihat perbedaannya pada ayam yang sedang bertelur Perbedaan ini terjadi pada bagian-bagian tubuh seperti fan, jengger, pial, abdomen tulang pubis, bulu, pigmentasi, dan lainnya Perbuluan pada bibit ayam yang berproduksi tinggi akan lebih rapat daripada ayam yang berproduksi rendah Terdapat korelasi yang sangat serat antara ukuran relatif jengger dan pial dengan aktivitas ovarium Jika keduanya besar, penuh, halus, hangat, dan mengkilat, kemungkinan ayam tersebut produksi turin tinggi dan sebaliknya Kecepatan produksi juga bisa dilihat dari kehalusan dan kelenturan kulit Juga ketipisan dan keelastisan tulang pelvis Lemang subkuntan akan terpakai selama produksi Sehingga, ayam yang sedang produksi tinggi akan terasa halus, lunak, dan fleksibel abdomennya Tulang pelvis akan terasa tipis seperti pita dan elastis Sedangkan, untuk yang tidak berproduksi akan terasa tebal, tumpul, kaku, dan keras Kemudian, pigmentasi Pada beberapa bangsa ayam akan memperlihatkan pigment kuning pada lemang subkuntan, sheng, dan earlobe yang jelas Pigment ini cenderung memudar bersamaan dengan peningkatan produksi telurnya Keberadaan pigment pada ayam dan telur mempunyai hubungan langsung dengan keberadaan pigment keratinoid yang disebut centopil dalam ransum Pada masa bertelur, semua pigment yang diterima dari makanan dialihkan ke ovarium untuk pembentukan kuning telur Pigment pada bagian tubuh secara bertahap menghilang dan ini tidak tergantikan selama individu tersebut bertelur secara kontinu Bagian fan kehilangan pigment secara cepat dari warna kuning menjadi putih ataupun pink Sedangkan, airing kehilangan pigment lebih lambat dari fan setelah ini, baru bagian earlobe Bagian earlobe warnanya putih berarti ayam telah bertelur secara kontinu pada periode yang lebih panjang Selanjutnya, warna yang menghilang adalah bagian paru Paru memutih apabila ayam telah bertelur 4-6 minggu Sheng merupakan bagian yang paling akhir kehilangan warna Sheng ini yang memucat menunjukkan ayam telah berproduksi kontinu selama 15-20 minggu Sedangkan, bila ayam berhenti bertelur, pigment muncul kembali di daerah-daerah yang pigmentnya hilang Ayam yang telah berhenti bertelur selama 2-3 minggu akan terlihat ujung paru masih pucat sedangkan dasarnya berwarna kuning Ada pun prosedur kerja dari praktikum kali ini Yang pertama, letakkan ayam di atas bagi preparat dan usahakan ayam harus dalam keadaan tenang Yang kedua, perhatikan dan raba jengger serta pial, amati ukuran, warna dan keadaannya Yang ketiga, perhatikan keadaan kepala, paru dan mata Yang keempat, perhatikan keadaan tubuhnya Lalu yang kelima, perhatikan dan raba bagian abdomen dan fan Yang keenam, ukur dengan jari jarak antara tulang pubis serta jarak tulang pubis dengan sternum Yang ketujuh, raba keadaan tulang pubis Lalu yang kedelapan, perhatikan lemak pada kulitnya terutama bagian abdomen Yang kesembilan, lihat juga keadaan cheng Yang kesepuluh, perhatikan keadaan pigmentasinya Yang kesebelas, periksa bulu-bulu di sayap untuk mengetahui sudah molting atau belum Lalu yang kedua belas, buat kesimpulan dari pengamatan tersebut Apakah ayam berproduksi atau tidak berproduksi dan berproduksi tinggi atau rendah Yang ketiga belas, ayam dipotong Lalu yang keempat belas, buka bagian dada dan perutnya untuk mengetahui keadaan alat reproduksinya Dan perhatikan serta ukur tiap bagian dari ovidaknya Yang kelima belas, ovidak juga dibelah dan dibedakan keadaan dari bagian dalamnya Berdasarkan karakteristik dalam penilaian kaling Ada pun cara untuk menentukan ayam petelur yang baik Berdasarkan head type, yaitu kepala gepeng, leher ramping, badan panjang, dada dalam, punggung lebar, sheng gepeng, jengger luas dan besar, bulu rapat dan halus Untuk fan, masih mengkerut, dan fase molter, yaitu lat molter dan rapid molter Selanjutnya, penilaian untuk menentukan ayam petelur yang belum berproduksi, yaitu Jengger dan pial relatif kecil Fan mengkerut Jarak antara tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran kurang dari 2 jari orang dewasa Yang keempat, jarak antara tulang dada dengan tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran kurang dari 2 jari orang dewasa Lalu, lemak pada kulit abdomen halus dan tipis Memiliki bulu yang rapat dan mengkilat Dan memiliki warna pigmentasi pada A. Fan berwarna kekuningan B. Fes berwarna kekuningan C. Eiring berwarna kekuningan D. Irlo berwarna kekuningan E. Bik berwarna kekuningan Dan F. Ceng berwarna kekuningan Selanjutnya, untuk penentuan ciri ayam petelur yang berproduksi tinggi, yaitu Memiliki jengit dan pial yang relatif besar, merah cerah, lentur, lunak, dan halus Lalu, memiliki fan yang besar, basah, mengembang, lentur Lalu, jarak antara tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran 2-3 jari orang dewasa Saling menjauh pipi seperti pita dan elastis Lalu, jarak antara tulang dada dengan tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran lebih dari 3 jari orang dewasa Lemak pada kulit abdomen tipis, halus, luas, fleksibel, dan lunak Lalu, memiliki bulu yang rapat dan mengkilat Untuk kretirial holding, abdomen halus, empuk, dan tulang pubis tipis Lalu, memiliki warna pigmentasi pada Yang pertama, fan putih kebiru-biruan atau pink Fes kemerahan, airing putih, earlo putih, big putih, dan ceng berwarna putih Lalu, untuk ayam petelur yang berproduksi rendah memiliki ciri berdasarkan head type Yaitu kusam, kasar, bulat, dan mata cekung Berdasarkan body type, pendek, punggung sempit, tubuh tipis, dan berdada dangkal Lalu, untuk jengger dan pial relatif lebih kecil Untuk fan agak mengkerut Dan jarak antara tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran 1-2 jari orang dewasa Sedangkan untuk jarak antara tulang dada dengan tulang pubis jika dipegang Memiliki ukuran 2-3 jari orang dewasa Lemah pada kulit abdomen, dangkal dan sempit Memiliki shengepeng Terdapat bulu baru Memiliki fase molter yaitu early molter dan slow molter Lalu, memiliki warna pigmentasi pada A. Fan agak kekuningan B. Fes agak kekuningan C. Eiring agak kekuningan D. Irlop agak kekuningan Bik agak kekuningan Dan sheng agak kekuningan Lalu yang terakhir Untuk ayam petelur yang sudah berhenti berproduksi Memiliki ciri yang pertama Jengger dan pial relatif besar Merah cerah, lentur, lunak, dan juga halus Fan kecil, kering, mengkerut, dan keras Jarak antara tulang pubis jika dipegang Memiliki ukuran kurang dari 2 jari orang dewasa Dan jarak antara tulang dada Dengan tulang pubis jika dipegang Memiliki ukuran kurang dari 3 jari orang dewasa Lemak pada kulit abdomen Sempit, kaku, keras seperti berdaging Lemak tebal dan keras Dikarenakan lemak tidak dimanfaatkan lagi Untuk pembuatan telur Untuk bulu, sudah mulai rontok Usang berjumpai, dan juga sobek-sobek Dan untuk kriteria holding Yaitu abdomen tebal keras Dan tulang pubis tebal Lalu memiliki warna pigmentasi pada fan Ukuning-kuningan Ves kekuning-kuningan Eiring kuning Earlobe kuning Big kuning Dan shank kuning Cukup sekian video pembelajaran Praktikum Kaling kali ini Kurang lebihnya mohon dimakan Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya 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 Terima kasih.